Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi kalau ada yang miss-miss sedikit mohon dimaklumi ya Oke jadi disini saya akan share tentang apa itu pukulannya, patternnya kayak gimana dan contoh pengaplikasian dalam permainan drum Oke langsung aja untuk single stroke Single stroke itu artinya single itu satu atau sendiri stroke itu pukulannya Jadi single stroke itu maksudnya untuk Oh iya jadi di pembelajaran kali ini ini untuk orang yang tidak kidal atau normal ya Jadi tangan dominan itu tangan kanan Jika kalian kidal tinggal kalian reverse aja maksudnya sebaliknya aja Atau kalian mau ngikutin ini juga bisa Kayak gitu oke Jadi untuk single stroke dimulai dengan tangan kanan dan diikuti tangan kiri Masing-masing mukul sekali aja Contoh kayak gini lambatnya ya Ya kayak gitu kanan kiri kanan kiri kanan kiri Secepat apapun kalau kanan kiri kanan kiri masing-masing satu itu namanya single stroke Oke Cuma ya mau menekankan aja Tepatnya kalian salah kaprah baru cepet Wah itu bukan single stroke namanya seribu stroke Ya menurut kalian jawabnya sih Kalau cepat mungkin kayak gini ya Ya kayak gitu Itu namanya single stroke Oke jadi untuk pengaplikasiannya mungkin Karena ini sebenarnya udah tau Maksud saya udah sering Pakai stroke ini Cuma kebetulan mungkin kalian cuma gak tau namanya aja Jadi ya Sekarang kalian tau kan namanya itu single stroke Untuk pengaplikasiannya contoh kayak gini Ya itu single stroke Kemudian Gimana ya? Udah cukup ya? Kayaknya sih cukup kalau kurang mungkin di tanya di komen aja ntar Mungkin saya balas nanti Oke Dan yang kedua Setelah single stroke Kita belajar double stroke Double stroke tuh Kakaknya si single Setelah single ada double Double itu laki dua Jadi Tangan kanan tangan kiri itu masing-masing dua Langsung aja kayak gini Nah kayak gitu Kalau cepetnya mungkin Ya kayak gitu sih Ya kurang lebih lah Kalau cepet-cepet lagi Banyak kok lebih cepet lagi Kemudian Untuk pengaplikasiannya Hampir mirip-mirip sama single stroke sih selamat menikmati kanan-kanan kiri-kiri nanti kalian bisa juga kombinasikan antara single stroke kalian dengan double stroke misalnya kayak gini kayak gitu sih kreativitas kalian lah, drummer kan kayak gitu harus kreatif men kemudian oh yang terakhir paradiddle, paradiddle ini yang paling tricky yang paling unik diantara ketiga ini jadi dia tuh kombinasi antara single stroke dan double stroke tapi yang ada patternnya maksudnya ada pattern jelasnya pakemnya harus ada ini jadi langsung aja kayak gini ya, kalian disini harus sedikit menghapal jadi ikutin aja kanan-kiri kanan-kanan kiri-kanan kiri-kiri kanan-kiri kiri-kanan Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Mungkin kalian waktu baru awal-awal bisa tuh bunyinya nggak bakal kayak gitu. Maksud saya, karena di sini ini ada penambahan action dalam pukulan struk si kanan dan si kiri. Maksudnya kayak gini. Mungkin awal-awal kalian baru hafal ini bakal suaranya kayak gini. Suaranya bakal kayak gitu. Kalian udah bisa tuh diserahkan supaya bunyinya. Jadi, tambahkan action di pukulan. Kalau awal-awal kan mungkin karena kayak gini. Tidak ada aksen sama sekali. Kalau kalian udah hafal itu tambahkan aksen dan... Wih, pasti lebih enak banget. Jadi, kalau untuk di drum. Kalian bisa... Kasih kreativitas dikit. Entah jangan pukul di snare aja. Pukul di tom juga misalnya kayak gitu. Jadi, yang saya lakuin tadi tuh. Saya pindah-pindah tuh ketika aksennya itu. Aksen yang satu pukulan itu. Kalau untuk permainan, kalian tinggal. Ya, coba-coba aja sih. Jadi, kalau saya tuh sering pake-nya gak full. Oh, satu parah di dalem kan. Cuma... Lagarin aja. Pasti mantap tadi ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Kalau ada kurang-kurang, gak ada salah-salah. Mohon maaf. Saya cuma mau... Ya, berbagi lah. Saya juga bukan drummer yang... Professional. Ya, whatever lah. Mungkin kita sharing kan. Sharing is caring. Terima kasih.